Assalamualaikum selamat pagi di video kali ini saya akan mengupload video tanaman durian yang kena hama ya ini durian musangking yang telat saya melakukan perawatan dikarenakan banyak tanaman yang harus saya rawat ya dan ini ciri-ciri tanaman yang kena hama lebah mini ya dan lebah mini itu ciri-cirinya coklat putih kehitaman dan ukurannya bisa 3-5 cm setelah dia menjadi ulat dan contohnya seperti ini dia sangat kecil sekali ya sahabat bisa dilihat ini dia ini ya dan dia akan menyelimuti dan menggerogoti daun-daun yang durian ini menjadi kering hingga menyebabkan kematian contohnya seperti ini ini akibat kena serangan ya hama nya hama lebah mini terpengerek daun biasa kita sebut dan bisa apa disebut juga hama kutu loncat ya dan ini kalau dibiarkan bisa bisa menular ke tanaman tanaman yang lainnya maka dari itu saya akan langsung mengambil tindakan untuk cara mengendalikan hama hama lebah mini disini tujuannya agar tidak mudah terserang lagi dan seperti ini daunnya ya jadi rusak dia akan menggerogoti terus daunnya sehingga sampai si lebah mini ini istirahat maksa aktif ya dan sebelum itu dia selalu terus akan menggerogoti sampai dia belum istirahat dan dia yang selalu dia serang daun-daun muda seperti ini bisa sahabat lihat sehingga akan menyebabkan keterlambatannya pohon durian ini jika diserang lebah hama lebah mini ya mengalami keterlambatan untuk pertumbuhan dikarenakan dia akan selalu menggerogoti daun muda dari pohon durian ini sehingga pohon durian ini tidak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal sehingga daun-daunnya bisa kering dan akan menyebabkan kematian pada durian ini jadi baiklah saya akan langsung saja untuk melakukan insektisidanya sahabat bisa lakukan di rumah atau di kebunnya sendiri dengan menggunakan parpasida dan jenis-jenis insektisida lainnya skor becis ataupun matador tergantung sahabat-sahabat seleranya mau pilih bahan untuk insektisidanya ya jadi kali ini saya akan langsung cara menangani hama lebah mini ini ya dengan melakukan insektisida dengan menggunakan decis seperti ini ya ini decis sengaja saya merknya saya ini apa saya buka ya karena buka ya merk dagangnya jadi saya ini menggunakan decis ataupun sahabat bisa menggunakan skor ataupun matador dan yang lain-lain ya sesuai selera sahabat jadi saya akan langsung saja untuk mengaplikasikannya ya sahabat bisa mencampur juga dengan bahan insektisida seperti organik cair gandasilde ya untuk memicu lajunya pertumbuhan tunas baru di tanaman durian ini sahabat bisa menggunakan gandasilde ya untuk pertumbuhan daunnya supaya cepat lagi lihat untuk tumbuh tunas barunya ya dalam melakukan insektisida ini jadi saya akan langsung saja menyemprotkannya untuk ukuran 2 liter air ini saya kasih 2 gram gandasilde nya ya ingat ya sahabat ya selamat menikmati diusahakan di bawah daunnya harus kena ya ini namanya stomata ataupun pori-pori daun supaya dia tidak mudah diserang oleh kutu loncat ataupun kutu daun yang disebut apids dan hamal lebah mini ya kita harus terus melakukan perawatan khusus karena ini masih tahap pertumbuhan jadi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan hama yang ada di kebun ini karena belum bisa tahan antibody ya belum antibody untuk lingkungan di kebun ini karena biasanya ini tanaman ini di karantina dekat pengarangan rumah jadi begitu kita tanam tentulah ya tanaman durian ini pasti kaget dengan hamal lingkungan disini jika dia sudah terbiasa dia akan melawan sendiri dengan kekebalan tubuhnya ataupun imunnya dari serangan hama-hama yang bisa merugikannya dia bisa melawannya ya dengan kekuatan dan kekebalan tubuhnya kalau memang dia sudah terbiasa dan beratasi di lingkungan kebun ini oke ya sahabat mungkin itu aja dulu saya akan lanjut melakukan insektisida ke tanaman durian atau cengkeh yang lainnya agar tidak mudah terserang dengan hama penyakit lebah mini jamur apa jamur daun ataupun penggerak akar batang dan yang lain-lainnya terima kasih akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh